Halo, Assalamualaikum. Yuk, bikin nyata lingkungan kita. Citarum adalah sungai yang sangat strategis bagi Jawa Barat. Sungai sepanjang 297 km ini bermulai dari titik 0 di situ Cisanti, Desa Turumajaya, Kecamatan Kertasari. Sampai dengan Muara Gembong. Bekasi melewati 3 wadu yang merupakan pembangkit listrik tenaga air yaitu wadu Saguling, wadu Cirata, wadu Jatiluhur yang masing-masing menghasilkan listrik 750 MW, 1000 MW, dan 187,5 MW. Citarum sendiri terdapat beberapa sektor. Nah, pada saat ini kami berfokus pada Citarum Sektor 6, dengan batasannya dari Sapan sampai jembatan Citarum di daerah Cijagra. Lantas, apa saja pokok masalah di Citarum Sektor 6? Yuk, simak video berikut. Sampai dengan Satga Citarum Harum yang menata itu saja sampah-sampah yang berserakan di pinggir-pinggir Citarum, terus sosialisasi sama warga masyarakat. Dalam penataan cara-cara sosialnya memiliki masalah pertanian, masalah kebersihan, dengan cara masalah didikasi, masalah ada kompos ini pupuk. Manfaatnya itu biasa tempat-tempat itu dapat menyuburkan tanah sama perkebunan seperti hidroponik. Hidroponik bisa pakai seperti lele bisa itu juga dikasih sama di kolam-kolam. Nah, kalau tanaman hidroponik, kalau di Sektor 6 belum kemasyarakat, sebab kendalanya di bidang listrik, sebab masalah ekonomi lah sekarang. Untuk mengatasi permasalahan di Citarum Sektor 6, saya dan tim berencana untuk membangun sistem hidroponik dengan menggunakan teknik deep flow system. Selain itu, untuk kegiatan pemantuan nutrisi dan PH tanaman akan diintegrasikan dengan modul surya, sehingga tidak perlu menggunakan listrik PLN. Pemberdayaan Mandiri Ekonomi Citarum Sektor 6 ini melalui pemanfaatan lahan DAS bertujuan untuk konservasi sumber daya alam dan wira usaha agribisnis. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.